Tim Justisi, yang itu dari Satpol PP, dari pemerintah daerah. Kegiatan rutin masih tetap, itu melaksanakan patroli di lokasi-lokasi itu. Dan nanti juga akan ada dari satuan kerja di wilayah, misalnya Polresta, Polresta Jajaran akan memantau tempat wisata. Keseluruhan untuk anggota Polri kan 10 ribu. Jadi diharapkan setiap hari itu ada anggota yang divaksin. Kita berharap. BPKRI terkait dugaan, dana penyelidikan COVID-19. Ini kan Irwanda kan sempat mengikuti nih pemberitanya. Terakhir kan pihak kepolisian Polda Sumbar ikut terlibat untuk melakukan penyelidikan. Nah sampai sekarang ini udah sampai mana nih Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana langgam dimanapun berada saat ini kembali lagi di program Olala, Ota Lapa Ulama. Kali ini bersama saya Irwanda Saputra akan membahas sedikit tentang berbagai macam hal terkait hukum, kriminal, dan peristiwa. Kali ini bersama saya sudah hadir Kabit Umas Polda Sumbar, Kompenspol, Bapak Satake Bayu. Selamat siang Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat kita semua. Jangan lupa bahagia biar imun kita tetap naik dan aman dari COVID. Bapak sehat kan? Alhamdulillah sehat. Pak kita sedikit membahas nih Pak, berapa hari ke depan nih kita kan nanti akan ada libur. Iya betul. Meskipun pemerintah tetap akan untuk pegawai gak akan memberikan waktu libur bagi pegawai. Tapi kan tidak menutup kemungkinan untuk kerelawan-kerelawan swasta ini akan tetap memfaatkan akhir pekannya untuk memadati tempat-tempat wisata di Kota Padang khususnya. Ini kita dari pihak polisian gimana nih Pak? Untuk tetap melakukan mungkin operasi-operasi protokol kesehatan gimana gitu Pak? Iya. Jadi memang betul bahwa Kamis dan Jumat itu ada libur tetapi dari pihak pemerintah hanya memberikan libur di hari Kamisnya. Sedangkan hari Jumat itu tetap masuk. Tetapi memang itu tetap harus diwaspadai berkaitan dengan hari libur terutama di lokasi-lokasi wisata ataupun juga tempat-tempat keramean yang biasa tempat berkunjung masyarakat. Seperti mal, kemudian tempat-tempat lain yang biasanya masyarakat berkumpul. Memang Polda beserta tim justisi yang itu dari Satpol PP, dari pemerintah daerah. Kegiatan rutin masih tetap itu melaksanakan patroli di lokasi-lokasi itu dan nanti juga akan ada dari satuan kerja di wilayah. Misalnya foresta, forest jajaran akan memantau tempat wisata supaya pelaksanaan protokol kesehatan itu tetap dijaga. Dan tujuannya melihat situasi pengunjung apabila banyak mungkin bisa bergantian kita berat seperti itu. Supaya tidak terjadi kerumunan. Begitu Bang. Selama ini Pak, selama pandemi ini Pak, kita pihak polisian itu sudah berapa kali nih melakukan mungkin upaya pembubaran atau gimana di tempat-tempat kerumunan itu Pak? Kalau jumlahnya mungkin sudah banyak, sudah ribuan juga melakukan pencegahan dan juga mengubarkan kerumunan-kerumunan dari masyarakat dari wilayah Padang maupun di forest jajaran. Memang sudah banyak dan juga ada yang diberi sanksi, sanksi sosial maupun juga sanksi denda. Rata-rata mereka ada yang melaksanakan sanksi sosial, yaitu seperti bersih-bersih tempat umum. Tetapi kalau mereka tidak berkenan, dia diterapkan sanksi denda. Begitu Bang. Mungkin ada sedikit Pak untuk imbuan bagi masyarakat Pak untuk akifikan kali ini agar tetap. Keimbuan kami berkaitan dengan libur panjang ini. Pada satu sisi harapan kita di rumah saja, tetap melaksanakan di rumah saja untuk liburan bersama keluarga. Mungkin di situ bisa mengembangkan beribadah, kemudian sholat bersama itu lebih bagus dan juga lebih mendekatkan dengan keluarga. Tetapi apabila berkinian untuk ke tempat wisata, agar tetap menjaga protokol kesehatan. Terutama masalah penggunaan masker, kemudian memang mengatur jarak dengan masyarakat pengunjung lainnya. Begitu sehingga masyarakat yang ke tempat wisata itu datang sehat, keluar dari tempat wisata tetap sehat. Supaya jangan sampai kena penyebaran COVID-19 ini. Pak ini kan institusi kepolisian kan termasuk garda terdepan nih Pak. Dalam mengatasi COVID-19 ini. Nah kita dari internal kita nih, program vaksinasi di Polda sendiri udah sampai mana nih Pak? Ya, jadi sudah mulai dua minggu yang lalu, Polda Sumatera Barat berserta jajarannya dilakukan vaksin kepada personil. Terutama mereka yang berhadapan dengan masyarakat dalam pelayanan umum. Yaitu bagian Sabara, Lalu Lintas. Yang awalnya memang dari kesehatan tapi sudah selesai. Tetapi kini mulai dari anggota-anggota yang dikedepankan berhadapan dengan masyarakat dalam pelayanan. Dari Intel, kemudian dari Lalu Lintas, kemudian dari Sabara, Polair, dan Brimob gitu. Dan jumlah yang sekarang ini hampir 1.600an yang sudah divaksin. Dengan jajarannya ya, dengan jajaran. Itu khusus Polda ya Pak? Nggak, dengan jajaran. Jajaran Polres-Pores. Dengan Polres-Pores sudah hampir 1.600an itu data yang kemarin ya, data kemarin. Untuk hari ini kita belum dapat datanya. Dan memang keseluruhan untuk anggota Polri kan 10.000. Jadi diharapkan setiap hari itu ada anggota yang divaksin. Kita berharap sebelum lebaran itu nanti sudah bisa terselesaikan untuk anggota yang divaksin. Pak masih bicara soal COVID-19 nih Pak. Ini kan belakangan kan di Sumber kan menjadi sorotan nih Pak. Khususnya ada temuan BPK RI terkait dugaan dana penyelidikan COVID-19. Ini kan Irwanda kan sempat mengikuti nih pemberitanya. Terakhir kan pihak kepolisian Polda Sumber ikut terlibat untuk melakukan penyelidikan. Nah sampai sekarang ini udah sampai mana nih Pak? Ya, berkaitan dengan adanya temuan BPK itu dan juga ada instruksi dari Bapak Kapolda ke Krimsus untuk menindaklanjuti ataupun melakukan penyelidikan. Dari Polda sudah membentuk tim, kurang lebih ada 15 orang. Kemudian juga sudah melakukan pemanggilan-pemanggilan kepada beberapa saksi yang mengetahui tentang anggaran itu dan kegiatan tersebut. Nah perkembangannya ini memang masih akan dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan kepada saksi-saksi. Jadi masih melakukan pemanggilan-pemanggilan kepada beberapa pejabat maupun karyawan di sana yang mengetahui tentang hal itu. Jadi sementara ini masih melakukan, masih proses penyelidikan dengan memanggil saksi-saksi yang terkait di sana. Apakah ada temuan itu Pak dari pemeriksaan-pemeriksaan saksi ini? Ada petunjuk-petunjuk terkait kasus ini Pak? Intinya masih dalam pemeriksaan lah, masih proses. Nanti kalau perkembangannya kita sampaikan bagaimana hasil dari pemeriksaan-pemeriksaan kepada saksi-saksi tersebut. Oke Pak, di luar COVID ini Pak, baru-baru ini kan Bapak ke Polri kan meminta jajaran ke lantas Polri untuk berinovasi, khususnya untuk terkait di bidangnya di lalu lintas. Nah kita dari Polda Sumbas ini Pak, apa nih Pak? Yang akan mungkin inovasi-inovasi untuk memastikan kapsil gangguan ketetipan lalu lintas ini berjalan baik di Sumbar Pak. Ya, betul. Jadi Bapak Kapolri memang menyampaikan kepada Kak Korlantas supaya di bawah jajarannya untuk mengurangi bertemunya masyarakat dengan petugas gitu. Dalam hal pelayanannya. Jadi memang itulah yang harus dilakukan oleh pihak lalu lintas. Dan sementara ini mengurangi juga sistem tilang secara langsung. Jadi hanya sifatnya dengan memasang CCTV, memang CCTV tilang yang nanti bagi pelanggar itu akan disampaikan, di zoom, kemudian akan didatangi dengan tilang. Surat tilang itu sudah datang. Misalnya ada seseorang yang melakukan pelanggaran, kemudian di foto atau di video dengan CCTV tersebut, kemudian apabila dia melanggar, akan ada surat tilang ke rumahnya itu. Akan datang surat tilang ke rumahnya untuk menyelesaikan pelanggaran yang telah dilakukan. Seperti itu. Jadi ada lima simpang yang sementara ini, ini masih di Padang saja. Khusus Padang. Untuk wilayah Padang saja yang akan dipasang CCTV di persimpangan-persimpangan jalan. Itu berlakunya kapan Pak? Rencana tanggal 23 Maret ini akan dilakukan peresmian. Menyelur seluruh Indonesia. Mekanisme apanya Pak, proses penilangannya, bukti penilangan diantar ke pengendara itu gimana nih Pak? Ya, jadi dari CCTV itu, kemudian di shot, di foto, di data, kemudian nomernya tersebut, di cek di database lalu lintas, kemudian ada alamatnya itu yang akan disampaikan, diberikan surat tilang kepada yang bersangkutan dengan diserahkan ke rumahnya. Artinya kita melibatkan pos? Ya, bisa. Sementara nanti apakah itu dengan pos atau dengan petugas polisi sendiri yang melakukan penilangan. Oke Pak, mungkin cukup obrolan kita sedikit ini Pak. Oke, terima kasih. Untuk disana langgam dimanapun berada, mungkin sedikit perbincangan di program Ulala Utalama. Utalapa Ulama. Saya Irwanda. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.